selamat menikmati yang menyentuh sektor perkebunan tak lupa juga kita sama-sama berdoa harapan kita Allah SWT memberikan kesehatan yang prima kepada kita agar bisa kita beraktifitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rejeki yang halal dan barokah amin 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 ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini media perkebunan akan menampilkan harga TBS pada minggu pertama Provinsi Riau dan akan kita bandingkan dengan penetapan harga TBS pada minggu keempat Maret tahun 2022 baiklah Sobat Planters harga TBS pada minggu pertama April ada suasana yang menyejukkan bagi para petani dimana harga TBS dalam seluruh usia kelompok tanam mengalami kenaikan walaupun tipis dan ada tren yang menunjukkan adanya kenaikan harga TBS di hari-hari kedepannya merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar untuk TBS Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau nomor 13 periode 30 Maret hingga 5 April tahun 2022 telah menyepakati harga sawit Riau umur 10 sampai 20 tahun naik sebesar 81,22 rupiah per kilogram atau 2,18 persen bila dibandingkan harga pada minggu keempat Maret tahun 2022 menjadi sebesar 3.805,03 rupiah per kilogram sementara itu untuk harga CPO lokal juga mengalami kenaikan tipis sebesar 381,71 rupiah per kilogram atau 2,49 persen bila kita bandingkan dengan harga CPO pada minggu keempat Maret tahun 2022 menjadi 15,719,32 rupiah per kilogram dan ironinya di saat harga TBS maupun harga CPO menunjukkan kenaikan harga sementara untuk kernel malah mengalami penurutan harga sebesar 45 rupiah per kilogram atau turun 0,35 persen bila dibandingkan harga pada periode keempat bulan Maret tahun 2022 menjadi 12,701 rupiah per kilogram dan selengkapnya pergerakan harga TBS pada periode pertama April tahun 2022 berbanding penetapan harga pada bulan Maret periode keempat tahun 2022 dapat kita lihat pada slide berikut selamat menikmati 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 sobat pelantas demikianlah yang dapat saya sampaikan semoga informasi ini berkenan dan tolong bantu like subscribe share dan komen agar kita terus tetap menyajikan informasi seputar perkebunan kelapa sawit dan informasi-informasi lainnya yang berguna bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman para pelantas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax